Oke guys, nih di hari ini gue seneng banget nih ada produk baru, murah ya kan, karena belum digoreng harganya dan kompetitif lah secara merek untuk pesaing-pesaing yang sudah punya nama guys. Intro dulu kali ya, check it out! Oke, di video kali ini saya akan meng-unboxing dan akan mereview ban sepeda Enduro ya, ban sepeda Enduro yang dimana ban ini cukup murah harganya untuk tipe bahan Kevlar. Tubeless ready dan komponnya smooth, ya smooth soft kompon atau soft kompon kayak gitulah pokoknya. Jadi, saya akan meng-unboxing ban produknya dari Delium. Jadi ini produknya belum ini banget ya guys, belum banyak yang tau, karena belum banyak yang tau, jadi harganya belum digoreng. Makanya saya beli ini setara kayak ban-ban DH pada umumnya lah. Nah, biasanya kan untuk ban-ban DH itu kan harganya kan di atas Rp500 ya, tapi kalau ini harganya cuma Rp278.000. Eh, iya Rp278.000. Hampir murah ya setengah harganya dari ban biasa loh, tapi saya pengen tau nih karena saya belum pernah nyoba ban ini, jadinya saya beli nih guys ukuran Rp275 x Rp250 guys. Kayak gitu. Oke, kita unboxing dulu aja ya, karena saya beli dua pasang, eh bukan dua pasang, sepasang tapi depan belakang. Oke, langsung aja kita unboxing. Oke, kita sudah unboxing dan ini dia ban-nya. Nah, kalian bisa lihat ya. Di sini ada tulisan Delium Pesitire ya, Persatile, Persatile Expanser, ukuran Rp275 x Rp250. Ini Alron Construction, Best for Trial dan Enduro. Tuh, kalian bisa lihat nggak? Best for Trial dan Enduro. Nggak kelihatan ya? Nah, ini dia. Jadi ini ban nih belum, aduh belum digoreng harganya guys. Pokoknya kalian wajib punya ini ban lah. Untuk ban-nya nih, saya buka ya. Karena ini keren banget nih, asli ini saya gokil banget nih. Jadi kita review dulu untuk ban-nya nih guys. Jadi di sini tuh kita mendapatkan satu buah ban terbuka seperti ini. Belum diplastikin atau belum di apa-apain. Di sini hanya ban saja. Terus kita buka. Jadi ini, saya kasih ke tangan dulu kali ya guys ya. Karena saya resep aja nih. Karena bentuk ban-nya tuh kayak ban downhill gitu anjir. Seru, seru, seru. Oke, jadi di sini tuh dia sudah... Sudah ini nih, ada nih di sininya guys. Jadi dia tuh sudah Trivial John Casing, Soft Trivial Compound, Tubeless Ready, dan SR75. Saya nggak tahu dah itu. Dan Alkron Construction, Veratile Adventure. Kayak gitu guys. Dan di sini juga kalian bisa lihat. Nih di sininya kalian bisa lihat. Di sini ada tulisan Soft Triple Compound, dan Triple John Casing. Jadi ini ada untuk bagian-bagiannya tuh guys. Medium Center, ya. Ini warna kuning. Soft Side, itu warna oranye. Dan Hard. Itu untuk dalamnya itu kayak gitu ya. Dan di sini ada Zona 1, Extra Super Top. Dan Zona 2, Cut Protection. Zona 3, Rim Impact Protection. Jadi kalau ban agak kempes. Jadi dia nge-impact-nya itu nggak terlalu kasar dan tidak kena pelek ya. Jadi pelek aman dari bingkeng-bingkengan. Kayak gitu guys. Jadi kayak gitu loh untuk ban-nya. Dan kalian bisa lihat di sini. Tuh. Jerujinya guys ya. Ini bener-bener kayak ban downhill anjir. Gokil dah. Tapi ini nggak terlalu tinggi ya. Nggak terlalu tinggi kayak Magic Mary ya. Nggak terlalu tinggi kayak Magic Mary. Kalau Magic Mary kan ini agak tinggi nih. Tapi dia nih nggak terlalu tinggi. Tapi kotaknya itu saya suka guys. Gede gitu ya. Kotaknya gede tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, kayak gitu tuh. Kotaknya gede tuh. Jadi ini Kepler. Udah Kepler. Tubuh ready. Ya kan? Tebel juga nih bannya. Pokoknya gokil banget dah ini untuk bannya. Kalian bisa lihat dari teksturnya juga guys. Disini kotak-kotak gitu kayak ban DHR ya. Kalau nggak salah nih. Minian DHR Maxis. Jadinya ini 11.12 sama DHR ya. Harganya juga setengahnya loh. Gokil loh. Asli gokil guys. Nuh. Kalian bisa lihat di sini barangnya. Gokil banget ya. Komponnya juga tuh. Kayak gini ya. Pelsi tire tuh. Dan kita buka. Untuk bannya. Kita bengkek dulu guys. Apa sih bengkekan? Oke. Sudah. Nah, ini kita buka dulu guys. Bannya. Aduh, susah. Eh, ada karet gelangnya ya. Nah, ini dia guys. Wuuu. Besar sekali. Saya suka karena di sininya ada kuning-kuning guys. Nah. Nanti kalau dipasang itu keren jadinya ya. Tuh. Ada kuning-kuning di sininya. Pokoknya ini ban keren banget guys. Asli dah. Dan tubeless ready juga. Ini dari bahannya itu tebel ya. Tebel guys. Karetnya itu tebel. Cuman agak kasar ya. Maksudnya gak terlalu lembut. Lembek gitu. Jadi kayak agak kaku karetnya. Tapi. Ini bener-bener gokil sih tuh. Kayak ban DH jadinya anjir. Padahal enduro loh guys. Gokil ini guys. Udah tubeless ready juga. Ya kan. Bisa pake ban dalam. Bisa pake tubeless. Jadi terserah kalian. Maunya pake apa. Dan sudah kepler juga tuh. Wuuu. Bannya tuh. Berasa ban downhill. Ya. Gokil kan guys. Mantep ya. Nah. Ini nih yang saya suka nih. Tuh. Ada kuning-kuningnya kayak gini nih. Oke guys. Ya mungkin kayak gitu aja lah. Produk dari Delium. Nah. Ini tulisan Deliumnya. Nah. Deliumnya kayak gini. Tapi gak ada TR-nya gitu ya. Cuman Delium doang. Tapi untuk ban sih kayak. DHR ya. Mirip lah 11-12 lah. Gede gitu kan. Lebar. Tuh. Tuh. Berasa ban downhill anjir ini mah. Gokil. Gokil. Oke. Mungkin kayak gini aja. Untuk review kali ini. Kurang lebihnya. Mohon maaf ya. Dan nanti kita akan coba. Pasang. Seperti apa. Kedepannya. Dan akan kita review. Untuk sepeda saya. D7 yang. Saya rakit ulang. Ya guys. Kayak gitu. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Di channel. Family Bangden. Semua berkeluarga. Mantap. Ini ban nya. Gokil. Anti licin-licin. Ini mah guys. Di track nih tuh. Ban murah. Oh. Tapi kualitasnya. Bisa menyaingi ban mahal. Mantap. Oke guys. Jadi. Kurang lebih. Ini dia. Pemasangan. Dari ban nya. Yang tadi kita. Unboxing dan review. Nah. Ini dia guys. Penampakannya. Keren ya. Kembangnya hampir mirip sama. Minion DHR. Tuh. Kokil. Gede juga. Ini ukuran 26. Eh 250. Jadi gak terlalu gede. Dan gak terlalu kecil. Jadi ya. Sedang buat MTB lah. Ya. Karena ini peleknya. Saya pake X15. Jadi agak donat ya guys. Karena lebarnya itu. Kurang lebih 2,5 cm lah. Gak sampe 3 cm guys. XL15 itu. Copotan Extrada ya. Nah. Kayak gini. Ini saya pake. Rockshock Recon. Copotan T7. Travel 150. Tapi anginnya. Saya kecilin. Biar gak terlalu. Ngedengak banget. Karena berat badan saya. Itu 90an kilo lah. Jadinya. Kalo pake. Travel 120. Pedannya ceper. Makanya. Saya tinggiin. Dan anginnya. Agak saya kendorin dikit. Jadi ya kalo compatible sih 140 lah. Kalo udah dinaikin. Kayak gitu ya guys. Jadi. Kayak gini penampakannya. Ini maaf ya. Ini sepedanya saya taro kamar ini. Gak muat guys. Karena ada bike like tuh. Ada terang-terang. Jadi bisa keliatan lah. Nuh. Tuh. Kalian bisa liat gak? Tuh. Keren banget ya guys. Kayak gini nih bentuknya tuh. Duh. Kayak bandonehill kan. Tuh. Keren guys. Nah. Oke. Mungkin kayak gini aja ya. Penampakan yang. Sudah dipasang tuh. Wuh. Mantul banget guys. Jadi donat ini. Ini mah main terabas-terabasan juga. Mantul. Oke. Sampai jumpa di video-video kita di channel. Family Bank Den. Mantap. Sampai jumpa di video-video kita di channel.